Intro Ada sekitar 166 kepala keluarga yang telah tinggal di hunian sementara di desa Pumbewe, Kaupaten Siki. Sebagian besar pengus ini berasal dari desa Jono Oge, lokasi yang terdampak liquefaksi pada 28 September 2018. Para wargan terdampak ini pun sudah tidak mempunyai rumah dan hanya mengandalkan huntara itu sebagai tempat tinggal dan berusaha pasca bencana. Namun beberapa hari yang lalu perwakilan pengungsi Jono Oge itu diminta untuk mengusungkan lokasi itu, untuk dipindahkan ke hunian sementara yang berada di desa Jono Oge. Mendengar isu itu pun sebagian besar warga menolak untuk direlokasi. Mereka bertahan karena sebelumnya dijanjikan Menko Polukam Wiranto dan Bupati Siki Irwan Lapata untuk mendapatkan hunian tetap yang akan dibangun di desa Pumbewe itu. Kemarin itu teman saya, tiga wakilnya itu dipanggil ke kantor desa Jono. Di sana itu, itu mengadakan rafat. Bisa enggak bisa, rakyat ini yang menempati untaran ini mau dipindah ke Jono. Mau enggak mau. Nah, kalau memang keras kepala tidak mau, hari Selasa mau nurunkan alat besar mau digusur. Itu bilangnya camat, mandat, ada surat mandat dari Bupati. Kalau untuk kami harga mati kami tidak mau. Alasannya Pak? Begini, sementara dari awal ya, pasca gempa ya, dengan susah payah kami di sini, enggak ada kayaknya, 45 hari pasca gempa baru datang itu PMK, PM Prof, melihat kami di sini. Setidak-tidaknya, dari pemerintah desa itu, datang melihat kami di sini. Meski hunian sementara yang mereka tempat diterbilang sederhana, hanya dengan dinding papan dan atap rumbia, para pengungsi bersikeras untuk tetap dihuntara itu. Pasalnya selama hampir 10 bulan di lokasi itu, ratusan pengungsi itu mulai merasa membaik dibanding jika harus dipindahkan di desa Jono Oge yang masuk dalam zona merah rawan bencana. Aldrin Telara Kompas, Divisi Gisulawesi Tengah Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.